Halo guys, selamat datang di channel Dong Hua Subindo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, kali ini Mimin mau mencoba membuat alur cerita, khusus film Dong Hua yang kena copyright guys. Dong Hua ini berjudul Awal Toward Protecting yang berkisah tentang seorang bocah gemuk yang sangat overpower, sebelum mulai alur ceritanya jangan lupa subscribe dulu ya guys. Intro Di awal cerita kita diperlihatkan di mana, dunia paralel yang jauh ada sebuah bintang golden well yang amat terang. Suatu hari sebuah pedang kuno raksasa menembus planet golden well, sehingga menyebabkan energi spiritual melimpah ke planet biru hingga membawa kehidupan baru. Kemudian kita diperlihatkan seorang bocah gemuk yang bernama Wang Bole, yang sedang tergelincir hingga menabrak bongkahan batu besar, dan di sisinya ada dua wanita cantik yang tampak sedang marah karena ia mengira Wang Bole sedang mengitipnya. Kemudian Wang Bole bertemu temannya yaitu Liu Dobin yang sedang menangkap seekor kelinci untuk makan malamnya, namun di hadapan mereka ternyata ada siswa Dumin yang sedang diserang oleh sesosok siluman, tak langsung lama-lama Liu Dobin pun menghapirinya untuk menyelamatkannya. Liu Dobin yang awalnya sangat pede untuk menyelamatkan rekan siswa Dumin, tiba-tiba ia sangat terkejut karena sosok siluman tersebut adalah satu dari seribu hewan jahat yaitu ular bayi tulang merah. Tak langsung lama siluman tersebut langsung menyerang Liu Dobin hingga terpental, Wang Bole pun kemudian menyerangnya dengan melempari seekor kelinci ke kepala siluman tersebut, sehingga siluman tersebut terjatuh. Di saat Wang Bole ingin menyelamatkan rekannya tiba-tiba ada banyak ular yang menghapirinya, kemudian Wang Bole menggunakan jurus anehnya untuk mengalahkan para ular tersebut. Di saat Wang Bole melarikan diri, salah satu ular berhasil mengigit pantat Wang Bole, sehingga Wang Bole pingsan ke buah dada wanita cantik itu hehehe. Wang Bole yang sudah tersadar kemudian ia menanyakan kabar dari Akademi, Liu Dobin pun mengatakan bahwa belum ada kabar dari Akademi. Nah, ternyata mereka ini bisa berada di dalam hutan, akibat kecelakaan pesawat, dan mereka sedang menunggu bala bantuan dari Akademi-nya. Kemudian mereka pun membuat tempat peristiratan untuk berkemah, di saat bersamaan wanita yang ingin berterima kasih kepada Wang Bole, entah kenapa tiba-tiba Wang Bole justru malah mengejek wanita tersebut hingga sangat amat marah. Kemudian tiba-tiba ada kelompok serigala yang datang, tak langsung lama Liu Dobin dan para serigala pun bertarung. Liu Dobin yang terdesak oleh serigala tersebut, Wang Bole pun mempertaruhlan dirinya untuk menyelamatkan Liu Dobin dan para rekannya. Kemudian tiba-tiba ada anak panah yang menyelamatkan Wang Bole, ternyata serangan tersebut berasal dari seorang yang bernama Chen Zhen, Tak langsung lama Chen Zhen menggunakan jurusnya yaitu, Unix turun dari surga, tapi tak disangka ternyata jurusnya tersebut meleset bahkan hampir mengenai Wang Bole. Karena Chen Zhen tak yakin bisa mengalahkan para serigala itu, kemudian mereka pun melarikan diri dari kelompok serigala itu. Liu Dobin dan Chen Zhen yang sangat heran terhadap Wang Bole karena keberaniannya untuk melindungi para rekannya, Chen Zhen pun sangat kagum kepadanya sehingga ia berkata tidak akan membiarkan Wang Bole mati begitu saja. Kemudian Wang Bole yang sudah sadar ia pun entah kenapa sangat geram kepada Chen Zhen, di saat itu juga Chen Zhen pun langsung memberikan obat keluarganya agar Wang Bole bisa beristirahat dengan tenang. Nah, kemudian disini Chen Zhen menceritakan kenapa mereka semua bisa berada di dalam hutan tersebut. Chen Zhen yang berasal dari kota Phoenix, ia naik pesawat ingin menuju Akademi Piyami untuk belajar, tiba-tiba ada sebuah badai petir magnetik yang menyerang pesawatnya hingga ia terjatuh ke dalam hutan tersebut. Karena mereka percaya bahwa Akademi Piyami berstatus tinggi, mereka pun menunggu kedatangan bala bantuan dari Akademi Piyami. Tiba-tiba di sisi lain ada monster beruang muncul, yang membuat para siswa panik ketakutan. Di saat bersamaan juga Chen Zhen pun muncul di hadapan beruang tersebut dan langsung mencoba menyerangnya, tapi beruang tersebut dapat mengagalkan serangan Chen Zhen, sehingga membuat Chen Zhen tertampol hingga mental. Wang Bole yang melihat monster beruang itu, ia pun terlihat sangat santai. Kemudian di saat Wang Bole ingin menyerangnya, beruang tersebut kemudian menampol Wang Bole hingga terpental ke langit. Kemudian Xin berpindah di mana ada sebuah bola cermin yang di mana bola cermin itu dapat melihat keadaan para siswa tersebut. Di situ juga diperlihatkan banyak para tetua yang nampaknya sedang menjadikan para siswa sebagai taruhan. Selesai sudah alur cerita episode 1 kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya, jika kalian suka dengan alur cerita yang mimin buat, mimin sangat dengan senang hati akan membuat alur cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!